Bentar lagi mau live IG tapi bingung harus makeup seperti apa? Yuk ikuti tutorialnya dari aku Pertama kali aku pakai Pounds Glowing Yang efeknya bener-bener mantul banget di aku Dan biasanya aku pakai sebelum pakai makeup-makeup lainnya Nah efek dari Pounds Glowing ini adalah Bikin kulitku tampak lebih sehat, kenyal, dan lebih bercahaya Cara pakenya gampang banget Tinggal kalian usapkan ke seluruh bagian wajah Yang sebelumnya udah kalian bersihkan pakai facial foam Ataupun memakai toner Kalian juga harus pastiin tangan yang dipakai untuk mengoleskan makeupnya Itu udah bersih, udah cuci tangan terlebih dahulu Nah step berikutnya aku pakai BB Cream dari Wardah Ya emang produk-produk yang aku pakai tuh produk-produk drugstore Yang gampang banget buat kalian dapetin di toko-toko terdekat dari rumah kalian Nah BB Creamnya ini gak aku tambahin concealer atau apapun Karena emang udah bisa menyamarkan noda-noda yang ada di wajahku Sekaligus menghasilkan kesan warna kulit yang merata Jadi kan beberapa spot yang ada di muka aku tuh warnanya ada yang gelap banget Ada yang terlalu terang Nah dengan pakai BB Cream ini tuh kulitnya jadi punya warna yang senada Kayak gitu dan keunggulan dari BB Cream ini gak berat sama sekali Gak bikin crack Terus enggak bikin kulit berjerawat Itu poin yang paling penting Selain itu BB Cream ini sekaligus bisa membuat tampilan riasan kalian tampak lebih natural Nah yang aku suka juga BB Cream ini tuh awet banget dipakainya Bisa tahan berjam-jam walaupun udah aku pakai kegiatan indoor ataupun outdoor Bahkan udah aku kenai air juga gak luntur Lalu ini aku kunci riasannya pakai bedak tabur dari Wardah Ini aku emang sengaja buka tutupnya karena ya udah susah sih ngambilnya Tinggal kalian tap 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 supaya BB Cream tadi gak geser Tap 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 ratain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian aku pakai pensil alis untuk mengarsir bagian alisku yang agak renggang Sebenarnya alisku emang udah tebel sih Cuman kan ada bagian-bagian yang belum terarsir sempurna Ini aku arsir secara pelan-pelan takutnya nanti alisnya malah rontok Ini aku pakai pensil alis dari Pixi Keunggulannya pensil alisnya tuh gak melukai kulit sama sekali Terus warnanya juga gak terlalu tebel Karena kalau ketebelan nanti malah ngasih efek galak ke mukaku Kemudian step selanjutnya aku pakai blush on dari Wardah Warnanya pink muda Pink sebenarnya udah merah muda sih ya Pink dan tinggal aku sapukan menggunakan kuas yang tersedia Ini aku gak di buletan pipi tapi di area melintang antara hidung dan pipi Jadi ini aku sengaja tarik ke atas supaya menghasilkan kesan ala-ala make up Korea Yeah Udah cakep nih riasan wajahnya Tinggal kita oles lipstick Ini aku pake lipstick warna nude dari Wardah Oh iya gak nyadar Ternyata ke hari ini aku pake makeup kebanyakan dari brand Wardah Nah keunggulan dari lipstick Wardah ini sendiri adalah Warnanya yang cocok dengan kulitku Gak bikin mukaku ketuaan atau kemudahan Cuman gak enaknya lipstick ini gampang banget pudarnya Dan nempel kemana-mana Jadi kalian harus menyiasatinya dengan cara Kalian oleskan lipsticknya terlebih dahulu Lalu hapus pake tisu di tap-tap gitu Lalu oles lagi Atau sebelum kalian pake lipstick Kalian tap-tapin dulu foundation ke bibir kalian Nah selanjutnya ini aku pake highlighter dari Maybelline Maybelline strobing gitu sih tadi namanya Gunanya untuk menonjolkan area-area tertentu di wajah Biasanya aku di bagian filtrung alias area antara hidung dan bibir Kemudian di bagian tulang hidung Kadang aku juga bermain-main di bagian pipi dan rahangku Supaya terlihat lebih tirus Cuman ini aku gak tau sih teorinya gimana yang bener Tapi aku suka aja main tap-tap gitu Pokoknya main feeling aja sih Terima kasih telah menonton! Nah kalau ini saatnya pake jilbab Supaya tampilan lebih paripurna Jilbabnya sederhana aja Kok aku pake jilbab paris Dengan cara dilipat segitiga Kemudian ditusukkan kedua sisinya Menggunakan jarum pentul Dan aku kalungkan kanan-kiri ke belakang leher Lalu aku ikat Jadi deh tampilan prima untuk zoom meeting Nah untuk menambah mood dan kepercayaan diri Aku biasanya juga semprotkan parfum Supaya lebih bersemangat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!